Kisah sejarah yang satu ini benar-benar terjadi di kawasan Banten pada saat itu, ketika masa-masa awal pemerintahan Dendels ya di tahun 1808. Seperti biasa, sumber-sumber yang saya pakai untuk video kali ini bisa kalian cek di kolom deskripsi sumber-sumber apa aja yang saya pakai untuk video kali ini. Selain itu, dalam video ini saya kemas sedikit ya supaya ada nilai nasionalisme yang kita ambil dari kisah sejarah yang satu ini. Saya Fian Den Bos, ayo kita mulai dari kedatangan Dendels ke Pulau Jawa. Tanggal 28 Januari 1807, Louis Napoleon yang saat itu berkuasa di Belanda memanggil serta mengangkat seorang bernama Herman Willem Dendels untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda dan menyerahi tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan bangsa Inggris yang berkedudukan di India. Bulan Februari di tahun yang sama, akhirnya Herman Willem Dendels memulai pelayarannya yang penuh bahaya. Kapal laut yang ditumpangi oleh Herman Willem Dendels harus berlayar sembunyi-sembunyi untuk menghindari blokade-blokade yang dilakukan oleh Angkatan Laut Inggris. Selain itu, Dendels juga memalsukan identitasnya selama perjalanannya menuju ke Pulau Jawa. Rute pelayaran yang dilalui oleh Dendels ini menjadi sangat panjang karena dilakukan sembunyi-sembunyi dan juga melintasi beberapa benua di antaranya Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Sebenarnya, rute pelayaran yang dilalui oleh Dendels ini sama dengan rute pelayaran yang dilakukan oleh pendahulu Dendels, yaitu Cornelis de Hotman ketika mencari sumber rempah-rempah sebelum masa VOC. Kapal laut yang ditumpangi Dendels ini terus mengarungi ganasnya samudera sambil menghindari kapal Angkatan Laut Inggris hari demi hari, siang dan malam, hingga tak terasa 11 bulan perjalanan telah dilalui. Tanggal 5 Januari 1808, akhirnya Herman Willem Dendels yang kelak berjulub Mas Galak ini tiba di Pelabuhan Anyer. Saat tiba di sana, dia sudah disambut beberapa pejabat Belanda, di antaranya adalah Philip Peter Dupie. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada Lieutenant Peter Dupie yang menyambut si Dendels ketika datang ke Pelabuhan Anyer pada saat itu? Jadi, sebetulnya Lieutenant Peter Dupie ini adalah seorang pemimpin militer yang berkuasa di wilayah Banten pada saat itu. Jadi, wajar kalau Lieutenant Peter Dupie ini adalah orang yang menyambut kedatangan Dendels ketika Dendels sudah sampai di Pelabuhan Anyer pada saat itu. Jadi, sudah tahu ya siapa Lieutenant Peter Dupie ini sebenarnya. Jabatan Lieutenant Peter Dupie juga kalian sudah tahu. Ketika Dendels sudah sampai dengan selamat di Pelabuhan Anyer, setelah itu Dendels menempuh perjalanan sekitar 4 hari dari wilayah Banten ke Batavia dengan menggunakan kereta kuda. Ada satu fakta yang menarik bahwa ketika Dendels datang ke Pulau Jawa pada saat itu ya, Dendels itu nggak bawa surat perintah dari Raja Louis Napoleon yang mengangkatnya sebagai gubernur jenderal untuk memimpin wilayah koloni di Hindia Belanda pada saat itu ya. Timbul satu pertanyaan bahwa apakah tidak ada pejabat Belanda yang meragukan kedatangan Dendels ini untuk menggantikan gubernur jenderal sebelumnya yaitu Albertus Wiese yang berkuasa sebelum Dendels. Salah satu pejabat Belanda yang paling vokal meragukan kedatangan Dendels ini untuk menggantikan Albertus Wiese adalah Nicholas Engelhardt. Yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di pantai timur ya. Engelhardt disini meragukan kedatangan Dendels yang memang faktanya ketika Dendels datang ke Batavia itu tidak membawa secari kertas pun sebagai bukti otentik bahwa Dendels ini datang untuk menggantikan gubernur jenderal Albertus Wiese. Dan nggak sampai disitu aja, Nicholas Engelhardt ini membujuk gubernur jenderal Wiese supaya tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Dendels pada saat itu. Engelhardt disini merasa apa ya, kenyamanannya itu terganggu ketika Dendels datang ke Pulau Jawa untuk menggantikan Albertus Wiese. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa lagi untuk korupsi. Setelah Herman Willem Dendels ini berkuasa disini nih, latar belakang atau awal mulanya kisah pilu Lieutenant Peter Dupie ini dimulai. Setelah Herman Willem Dendels berkuasa dan menempati kota Batavia sebagai pusat pemerintahannya, dengan cepat Dendels memerintahkan pembangunan jalan raya pos sepanjang seribu kilometer yang membentang dari Anyer hingga ke Panarukan. Jalan ini dibangun Dendels untuk dua kepentingan, ekonomi dan juga militer, karena berkaitan dengan tugas utamanya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan bangsa Inggris. Untuk lebih memperkuat Pulau Jawa dari serangan bangsa Inggris, Dendels memerintahkan pembangunan armada laut Belanda di Selat Sunda dan Selat Madura. Pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ini adalah Dendels itu sendiri yang bertanggung jawab di Selat Sunda dan Arnold Baishkes yang bertanggung jawab atas pembangunan di Selat Madura. Arnold Adrian Baishkes yang bertanggung jawab atas pembangunan armada laut di Selat Madura berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan mendirikan Benteng Lodwig di sebelah barat Selat Madura. Nama Benteng ini dipilih untuk menghormati Raja Louis Napoleon yang saat itu menjadi Raja Belanda. Herman Willem Dendels yang bertanggung jawab atas pembangunan armada laut di Selat Sunda gagal menyelesaikan tugasnya karena faktor medannya yang begitu berat dan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Mulai dari sini, kisah pilu itu dimulai. Nah, di tahap ini mulai ketebak ya, kira-kira apa inti masalahnya yang sebenarnya terjadi dengan hilangnya nyawa si Lieutenant Peter Dupie ini ya. Jadi, biar nggak penasaran, langsung aja kita ke inti permasalahannya. Singkat cerita, pembangunan armada laut Belanda yang ada di ujung kulon yang menjadi tanggung jawab Dendels dijalankan oleh banyak orang pekerja karena medannya yang begitu berat, akhirnya banyak pekerja yang meninggal karena penyakit. Setelah itu, lalu Herman Willem Dendels meminta kepada Sultan Aliuddin II yang berkuasa di Banten untuk kembali menyediakan tenaga kerja guna menyelesaikan pembangunan armada laut Belanda yang ada di ujung kulon. Di sini, Dendels meminta sekitar 1.000 sampai 1.500 orang per hari. Kemudian, seorang pejabat Banten bawahan Sultan Aliuddin II yang menyediakan tenaga kerja sebelumnya ini banyak sekali mendapatkan keluhan atau bisa dikatakan banyak mendapatkan protes dari rakyat Banten atas rencana Dendels ini. Singkat cerita, akhirnya mangkubumi warga direja dengan didampingi oleh Philip Peter Dupie menghadap Dendels di Batavia untuk menyampaikan keluhan itu, tapi tidak digubris oleh Herman Willem Dendels. Setelah mereka berdua pulang kembali ke Banten, Dendels menyuruh Lieutenant Dupie untuk membujuk mangkubumi warga direja agar mau menyewakan sebidang tanah kepada para pengusaha gula yang berasal dari Tionghoa. Permintaan dari Dendels tersebut ditolak mentah-mentah oleh mangkubumi warga direja. Penolakan dari mangkubumi warga direja menimbulkan kecurigaan dari Dendels yang berpendapat bahwa jangan-jangan selama ini warga direja lah yang mempengaruhi Sultan Aliuddin II untuk menolak membantu pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, Dendels mengeluarkan perintah kepada Sultan Aliuddin II untuk memecat mangkubumi warga direja serta menyerahkannya untuk dibawa ke Batavia dan akan dihukum di sana. Tapi permintaan Dendels itu ditolak oleh Sultan Aliuddin II. Akhirnya, Dendels memerintahkan kepada Lieutenant Peter Dupie untuk menangkap mangkubumi warga direja. Tapi entah bagaimana awalnya, rencana penangkapan itu bisa bocor dan diketahui oleh pihak keraton. Ketika Lieutenant Peter Dupie sudah sampai di depan keraton Surosowan, dengan cepat, pasukan keraton menangkap dan langsung menghukum Lieutenant Peter Dupie dengan cara... Setelah itu, Raga Lieutenant Dupie diseret dan dibuang di sungai di depan keraton Surosowan. Kejadian itu memicu kemarahan Dendels yang sangat hebat. Hingga akhirnya, tanggal 17 November 1808, Dendels mengirimkan seribu pasukan lebih untuk menyerang keraton Surosowan dan mendapat perlawanan sengit dari pihak keraton. Hingga akhirnya terjadi peperangan hebat di keraton Surosowan. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda dan seketika Dendels menduduki singgah sana ke Sultanan Banten dan dengan sombongnya berkata, Mulai sekarang, akulah Sultan Banten. Sampai akhirnya, keraton Surosowan diporak-porandakan atas perintah Dendels. Dari kisah sejarah Lieutenant Peter Dupie ini dapat ditarik pelajaran bahwa pada saat itu, tidak semua pejabat pribumi mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Ada satu cerita yang akhirnya timbul di kalangan masyarakat Banten, terutama warga sekitar yang tinggal di dekat keraton Surosowan ini. Beberapa warga sekitar menyatakan bahwa ada sosok tinggi besar yang memang kepalanya itu nggak ada. Dan juga pelajaran dari kisah sejarah ini adalah kalau ditarik ke zaman sekarang, kalau ada pejabat kita yang mengeluarkan kebijakan sekiranya memberatkan atau menyengsarakan rakyat kecil, siapapun presidennya, siapapun pejabatnya, kita harus berani melawan kebijakan yang memberatkan rakyat kecil ini sesuai dengan kaedah yang berlaku dan sesuai undang-undang. Tidak boleh anarkis. Karena kan tadi udah dicontohin, waktu Dendels minta seribu lebih orang pekerja, itu kan memberatkan sekali ya, apalagi banyak dari warga pribumi kita yang menjadi korban pada saat itu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan ini dan itu. Dan terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.